Intro Sebanyak 2.820 personil TNI pindah ke IKN tahun ini Ini respons Gibran soal Bank Dunia soroti program makan siang gratis Dan Otoba siap sambut kembali aksi dari pembalap F1 Powerboat Selamat siang pemirsa, saya Lukmila Nastiti hadir menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Siang Kamis 29 Februari Inilah 3 kabar terhangat yang telah kami siapkan untuk Anda Pemirsa lebih dari 2.000 personil TNI akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024 Pemindahan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Jenderal Agus Subianto Saat menyampaikan pidatonya dalam rapat pimpinan TNI Pori di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur menyebut Pemindahan tahap pertama personil TNI ke Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan pada tahun ini Pada kegiatan yang digelar pada Rabu 28 Februari tersebut, Agus menjelaskan TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi Guna menjawab dinamika tantangan tugas Termasuk melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung di berbagai daerah pulau terluar Serta kawasan yang bersifat strategis Selain itu, juga melalui pembangunan sistem pertahanan terpadu di IKN Pada tahun ini juga direncanakan pembinaan personil TNI Baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU Sejumlah 2.820 orang Namun demikian, pembinaan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN Malah tersebut selaras dengan visi TNI yang prima dalam hal ini well organized Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas Panglima juga menyebut bahwa TNI juga akan membangun kodam, markas pasukan marinir, hingga lapangan udara di Ibu Kota Nusantara Dari Jakarta, Arya Sindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan Selanjutnya, calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyebut Akan mendiskusikan peringatan Bank Dunia soal program makan siang gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto Bank Dunia menilai program tersebut perlu direncanakan secara matang, khususnya pada aspek anggaran Calon wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi peringatan Bank Dunia Soal program makan siang gratis yang diusungnya bersama Prabowo Subianto jika mereka terpilih memimpin Indonesia Diketahui, Bank Dunia mengingatkan Indonesia agar berhati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran Jika akan merealisasikan program Paslon Prabowo Gibran tersebut Bank Dunia menilai program tersebut perlu direncanakan secara matang, khususnya pada aspek anggaran Mengenai hal itu, Gibran yang kini masih menjabat sebagai wali kota Saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari menyampaikan terima kasih kepada Bank Dunia Atas masukan yang diberikan Dia mengaku sudah mendiskusikan program tersebut tapi belum bisa dipublikasikan Terima kasih untuk evaluasinya Kita ingin program ini bisa tetap jalan Kira-kira akan ada evaluasi terkait itu Gibran menambahkan akan terus mendiskusikan terkait pesaran makan siang gratis Di mana peranak akan mendapatkan 15.000 rupiah Sehingga tidak menyebabkan defisit APBN Dari Solo, Jawa Tengah, Danika Priyani, Kantor Berita Antara, Bawartakan Sebagai penutup, kami sajikan informasi mengenai kejuaraan dunia perahu motor super cepat F1 Powerboat 2024 Yang berlangsung di Pelabuhan Mulia Raja, Napitupulu, Bali Getoba, Sumatra Utara Pada 2 hingga 3 Maret mendatang Pelabuhan Mulia Raja, Napitupulu, Bali Getoba, Kabupaten Toba, Sumatra Utara Siap menyelenggarakan kejuaraan dunia perahu motor super cepat F1 Powerboat 2024 Seri Danau Toba Yang akan berlangsung pada 2 dan 3 Maret 2024 F1 Powerboat di Danau Toba kali ini berbeda dengan edisi sebelumnya Perlombaan yang berlangsung nanti akan berlangsung pada pagi hari Kemudian pada sore hari Akan dilanjutkan dengan kejuaraan Nasional Aquabike Jet Ski Yang berada di bawah naungan ikatan motor Indonesia Ditemui di lokasi kejuaraan, Rabu 28 Februari Direktur Operasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC Troy Reza Waroka mengatakan Saat ini persiapan memasuki tahap akhir Hampir semua pembalap telah sampai dan langsung menyiapkan berbagai teknis untuk perlombaan Pertama status delegasi itu sudah hampir semua hadir Besok masih ada yang akan hadir Kemudian juga dari opening ceremony Terutama talent dan lainnya Itu semua kalau kita lihat sama-sama Adik-adik penari sudah latihan dari beberapa hari yang lalu Terus kemudian kesiapan wali, raja, dan ada band Juga mereka akan segera berangkat Terus kemudian yang paling penting juga adalah UMKM Troy menambahkan gelaran F1 Powerboat 2024 Danau Toba Turut mengusung konten budaya lokal Dengan menghadirkan berbagai acara pendamping Dari Balige Kabupaten Toba Muhammad Ramdan Anggah Kantor Berita Antara Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton